Saya pertama kali ngerayain lebaran di Tanah Suci, insya Allah mudah-mudahan diberikan acara dan 10 hari terakhir puasa, kalau di sana katanya pahalanya seperti naik kaji. Anang Asyanti siap boyong keluarga lebaran di Masjidil Haram. Tak mau menyanyiakan berkahnya bulan puasa, 10 hari pertama bulan Ramadan, keluarga musisi Anang Asyanti gencar berburu pahala. Selain full beribadah di rumah tanpa ambil kerja, Anang Asyanti mengajak kedua anaknya Arsy dan Arsyah, makna sesungguhnya ibadah puasa dengan berbagi. Dua hari berturut-turut, Arsy dan Arsyah pun tampak begitu riang, ikut terlibat bagikan tajil gratis di pinggir jalan di kawasan Cinere, Jakarta Selatan. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ibumu buat buka puasa, makannya saya sama-sama ya Bu. Iya, Mas. Aku udah bilang kalau puasanya berdua, aku kasih di luar. Cuma Arsy sudah oke, Arsyah yang masih. Tapi kan 3 tahun terakhir, mereka puasanya oke kan. Ya mudah-mudahan aja lah, lancang terus. Tak hanya terlibat langsung bagikan tajil gratis, bersama sang ayah Anang Hermansyah, Arsy juga ikut langsung persiapkan menu bukaan. Mulai dari ikut ke pasar tradisional, hingga belajar masak aneka menu tajil. Guys, ini masaknya aku pertama kali dengan Arsy, ya. Kamai, Kamai. Kamai, Kamai. Karena misalnya kita berdua ini sih. Iya, bener. Sekarang, ini yang dibilang drumstick. Padahal adalah paha palsu. Tuh. Banyak yang bisa tuh. Lebih gede lagi ya. Gede ini. Nah, itu namanya beduk. Kita coba satu dulu ya, Seth. Coba, Pak. Guys, kita drumstick-nya mulai kita celupkan atau kita kelelepkan? Uh. Kita kelelepkan ini. Kelup. Kelan-belan. Kelap, kelan-belannya dilembar. Yes. Go. Yes. Kita cek dulu apakah sudah warna golden brown. Wow. Wow. Ini namanya kecepatan dalamnya, ke luarnya. Belum. Iya, tapi belum ini. Belum meresap. Ini sudah siap disajikan. Aku cuma bilang ya, guys. Tenang gak ya? Boom. Beduk stick kita sudah berwujud dan jadi. Berbeda dari Ramadan tahun sebelumnya, demi menyempurnakan ibadah puasa Ramadan tahun ini, Anang, Ashanti, dan keluarga besar siap melewati 10 hari terakhir Ramadan dan merayakan lebaran di Tanah Suci Maka. Ya, doain ya. Semoga lancar. Kan pertama kali ngerasain lebaran di Tanah Suci. Pertama kali ngerayain lebaran di Tanah Suci. Insya Allah mudah-mudahan diberikan acara. Dan 10 hari terakhir puasa, kalau di sana katanya pahalanya seperti naik haji. Jadi, walaupun hajinya ketunda tahun depan, mudah-mudahan pahalanya terendam. Bakal melewati 10 hari terakhir Ramadan di Tanah Suci, Anang Ashanti dan keluarga sudah bersiapkan mental dan fisik. Bahkan Ashanti mengaku sudah menyiapkan doa-doa khusus dan bertekad bisa hatam Quran di Tanah Suci. Persiapan anak-anak. Karena aku nggak terlalu bawa banyak orang ya. Memang pengen lebih intim sama anak-anak. Persiapannya apalagi ya. Baca-bacaan doanya, ibadah. Terus mudah-mudahan aku kan pengen banget tahun kelas akari ini, tahun ini bisa hatam. Terima kasih telah menonton!